Anak pejabat biaya Cukai Makassar ini habiskan biaya kuliah sampai 13 miliar per tahun Atasya Yasmin, putri kepala biaya dan Cukai Makassar, Andi Pramono, menjadi sorotan di jagad maya Perempuan yang saat ini tengah mengenyam pendidikan di University of Melbourne, Australia kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial Dalam menggagian akun Instagram at Outfit Coast Battle pada 15 April 2020 Terpampang sosok Atasya dengan gaya pakaian yang melekas di tubuhnya itu seharga 25 juta Atasya merupakan mahasiswa double degree kelas khusus internasional jurusan manajemen di Universitas Indonesia Hal itu dibenarkan ketua program kelas khusus internasional fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia Itzvan Diarni Menurutnya Atasya menjalani tahun keduanya sejak berkuliah di UI pada tahun 2019 Kemudian dua tahun berikutnya Atasya memilih Universitas Mitra UI Yang di University of Melbourne, Australia Dia memilih University of Melbourne di Australia Dia berangkatnya mulai Juli 2021 Jadi sudah lama ya Sekarang semester terakhir Ungkap Isvan Diarni Lantas berapa ongkos pendidikan anak petinggi kepala biaya Cukai Makassar itu? Isvan Diarni mengungkapkan biaya pada program double degree KKI jurusan manajemen itu terbilang cukup tinggi Menurut perkiraannya biaya KKI harus membayar ongkos 38 juta untuk uang pangkalnya Sementara biaya semesternya 30 juta Jika dikalkulasikan biaya kuliah Atasya hingga semester 8 bisa mencapai 300 juta Nama Atasya juga belakangan mulai jadi buah bibir setelah nama Meryudandi Satrio 20 tahun lebih dulu muncul ke permukaan Karena kasus pengandayaan dan kerap pamer harta orang tuanya Dia adalah Atasya Yasmin, anak pejabat petinggi Direkturat Jenderal Biaya Cukai Yang ada di bawah payung kementerian keuangan Ayahnya yang bernama Andi Pramono merupakan kepala biaya Cukai Makassar, Sulawesi Selatan Atasya disorot karena kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosial Dalam sebuah unggahan di Instagram diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasya Dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta Kekayaan ayah Atasya jadi sorotan Andi Pramono saat ini tengah menjadi sorotan Karena memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar per tahun 2021 Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN Harta kekayaan Andi mulai negrasi tahun 2019 Jumlah hartanya dari tahun sebelumnya bertambah 4 kali lipat Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK Mengungkapkan temuan jangka dari way transaksi Andi Banyak setoran tunai dari perusahaan-perusahaan Kata kepala PPATK Ivan Yustia Vandana PPATK sudah menyampaikan hasil analisis mereka ke KPK Dia putih pencegahan dan monitoring KPK pahala Naing Golan mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut Dengan memanggil Andi Duh gara-gara Mario dan Andi Semua jadi kena ya Bimbing dukung netizen aja deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya